Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Komisi Pemerintahan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jambi dan anggota DPRD Provinsi Jambi. KPK rencananya hari ini akan mengumumkan status 10 orang yang ditangkap pada OTT yang dilakukan di Jambi dan Jakarta pada Selasa kemarin. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Stevilos dan juru kamera Muhammad Reza langsung dari gedung KPK Jakarta. Stevi, apakah sudah ada informasi keterangan secara resmi dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Selasa kemarin? Ya, sehingga saat ini memang kita belum menerima keterangan resmi dari pihak KPK terkait dengan penangkapan operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan pada Selasa kemarin di Jambi. Namun hingga saat ini kita memang masih akan menanti untuk keterangan resmi dari tertangkapnya 10 orang yang rencananya akan dibawa, 7 diantaranya itu dari Jambi yang akan dibawa ke Jakarta untuk segera diperiksa oleh tim penyidik KPK. Dan untuk diketahui juga memang orang yang ditangkap tangan pada kasus ini, diantaranya mereka merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Jambi. Dan 3 diantaranya ditangkap di Jakarta dan 7 ditangkap di Jambi dan rencananya akan dibawa pada hari ini. Untuk informasi sejauh ini, beberapa yang ditangkap itu merupakan penyelenggaran negara di daerah dan dalam hal ini merupakan anggota DPRD, pejabat dan pegawai di Pemprov Jambi dan beberapa juga merupakan pegawai swasta. Dan untuk barang bukti yang didapat dalam operasi tangkap tangan kali ini, ada uang senilai 1 miliar rupiah yang diduga sebagai swap yang disita oleh tim penyidik KPK. Ya, Stefi, selanjutnya kapan 10 orang tersebut akan dibawa ke Jakarta? Ya, ya sih. Rencana untuk dibawanya beberapa dari tersangka yang ditangkap tangan oleh tim penyidik KPK dari Jambi direncanakan pada hari ini. Dan dari berdasarkan informasi yang didapat dari informasi dari KPK, 5 orang OTT atau operasi tangkap tangan KPK baru saja diterbangkan ke Jakarta dari Jambi pada pukul 9 lewat 45 menit dari Jambi dan diperkirakan ada kurang lebih 1 perjalanan akan tiba di Jakarta dan langsung akan dibawa ke gedung KPK untuk segera diperiksa. Dan juga dengan dibawa seberupa barang bukti yaitu uang sejumlah 1 miliar rupiah lebih yang akan dibawa untuk diperiksa di KPK pada hari ini. Dan rencananya sore nanti akan dilakukan Preskon. Ya, sih. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Stefilo. Selamat bertugas kembali.